Pemirsa pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU mendesak pemerintah Indonesia tidak bersikap lembek dalam menghadapi konflik teritorial di perairan Natuna. YNU meminta pemerintah tegas kendati menghadapi Tiongkok yang merupakan investor terbesar ketiga di Indonesia. Pernyataan sikap tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum PBNU Said Akhil Siraj dalam jumpa pers yang digelar di kantornya di Jalan Keramat Raya Semen, Jakarta Pusat. Menurut PBNU, tindakan Tiongkok yang mengawal para pencuri ikan ke wilayah teritorial zona ekonomi eksklusif Indonesia di Natuna sudah bisa dikategorikan provokasi. Untuk itu PBNU mendesak pemerintah tidak lembek dan tidak menegosiasikan kondisi tersebut. Kendati yang dihadapi adalah Tiongkok yang merupakan investor terbesar ketiga di Indonesia. Said Akhil mengatakan membela keutuhan tanah air adalah fardu'ain dan barang siapa mati demi tanah airnya maka ia mati syahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenang-tenang saja. Terima kasih.